assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang fungisida yang mempunyai bahan aktif ajoxistrobin dan diveniconazole ya jadi ajoxistrobin yaitu 200gl dan diveniconazole 125gl nah kebetulan merek dagangnya yaitu amistartop nah ini amistartop ini menurut saya ini fungisida yang memang sudah familiar sekali di kalangan petani memang sudah terbukti ampuh untuk mengendalikan hama seperti bercak daun kalau ditanaman padi terus patah leher atau belas nah terus kalau ditanaman cabai seperti patah ranting dan patek ya ini memang sangat sangat bagus sekali untuk mengendalikan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur seperti itu nah jadi amistartop 325 SC ini soluble konsentrat jadi dalam pemakaiannya sebelum digunakan ini harus dikocok terlebih dahulu karena ini labelnya itu SC ya soluble konsentrat nah terus amistartop ini dari perusahaan SIGENTA nah terus selain itu juga amistartop ini mempunyai dua dibanak di baju sincropin dan dibanak ponasol dengan berat bersih 100 mili solat nah terus dengan berat bersih 100 mili ini harganya kalau diri saya sekitar Rp110.000 ini ada tulisan harganya ya kelihatan lagi nah ini harganya Rp110.000 itu dengan berat bersih 100 mili nah terus dalam penggunaannya ini bisa dicampur dengan insektisida maupun pupuk cair ya nah dosisnya dalam penggunaan fungisi damistartop kita bisa memberikan 10-15 mili ukuran tanki 16 liter nah ini bisa diaplikasikan ke tanaman padi tanaman semangka melon tomat maupun tanaman jagung ya tapi ini lebih seringnya digunakan untuk tanaman semangka melon tusan cabe tomat dan padi ini yang paling sering digunakan oleh petani untuk tanaman padi untuk mengendalikan agar tidak patah leher atau belah seperti itu nah jadi bahan aktif acosikstropin dan diveniconazol ini termasuk golongan dari polisida golongan azol ya yang memang di dalam ini sudah ada tambahan CPT atau zat berangsang tumbuh atau zat pengatur tumbuh nah ini diveniconazolnya ini sama dengan fungisida sekor ya nah terus selain itu juga yang harus dipahami dari fungisida amistartop ini eh selain mampu mengendalikan kalau di tanaman padi itu eh patah leher atau eh bercak daun ini dalam pengendalai pemakaiannya kalau bisa ini digunakan di masa-masa generatif seperti itu atau di umur sekitar 60-80 HST atau hasil setelah tanam nah kalau bisa jangan digunakan di fase pertumbuhan kalau di fase pertumbuhan kita gunakan dulu yang fungisida sistemnya itu kontak seperti antrakol itu kan kontak atau eh kalau bahasa di fungisida itu apa namanya eh lupa lagi saya Oh aduh yang jelas kontak itulah ya Nah terus kalau di amistartop ini kan fungisida yang sistemik nah Oh yang protektif maksud saya anak kalau dalam pertumbuhan kita gunakan fungisida yang sifatnya itu protektif ya jangan yang kuratif Nah kalau yang kuratif kita gunakan di masa-masa pembunguhan sampai pembuahan seperti itu nah terus ini baiknya ditambahkan dengan pupuk MKP atau monokalium pospat nah disitu karena ada unsur kalium karena secara kimiawi kalau unsur kalium di kalau dikolaborasikan dengan fungisida sistemik nah disitu saling bersinergi dalam pengendalian penyakit dan mengusir jamur nah disitu ada kaliumnya yang mana memang kalium ini bisa memperkuat sel tanaman atau batang jaringan tanaman atau jaringan tanaman yang memang agar tidak mudah terserang jamur seperti itu memang paling bagus kalau pupuk MKP itu dimik atau dicampur dengan fungisida sistemik mungkin cukup penjelasan dari saya apabila ada yang kurang jelas silakan tanyakan di kolom komentar sekian terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati